Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puja dan pujiannya milik Allah Rauh pencipta langsung masa ini Detik per detik Mesti kita syukuri Nikmat Allah yang begitu banyak ini Nikmat Islam Nikmat hidup Nikmat bisa ketemu Ramadan Nikmat berkumpul dengan suami istri Anak-anak kita Karena kita di London Di rumah saja Dan nikmat yang lainnya lain Salam dan salam Senantiasa kita panjatan kepada Junior Muhammad Salamualaikum Keluarga Sahabat dan seluruh Para pengikut yang setia hingga di zaman Mudah-mudahan saya Janganlah semuanya hadir Dan yang mendengarkan video ini Mudah-mudahan semuanya Dapat sahabat dari Nabi Muhammad SAW Saudara kuning mulangunil Allah Ramadan telah datang Maka tidak bisa tidak Perbanyak istighfar Kenapa? Allah pasti mengampuni Dari mana dasarnya? Al-Imar 133 Allah telah berfirman Bersegeralah minta ampun kepada aku Surga jaminannya Karena pasti diampuni oleh Allah Sebesar apapun Dosa kecil istighfar Dosa besar Setobatan nasuhah Langkah-langkah Dosa besar bagaimana bertobat Akan ada di tema yang lain Yang ingin saya tekankan Al-Imar 133 ini Apa? Bersegeralah minta ampun Pada Tuhan Pada Allah Kenapa? Karena Allah maha pengampun Allah maha pengampun Sampai-sampai Kalau ada orang negatif meninggal Itu Allah masih berbisik Pada pencah-pencah Tahan Tahan dulu Jangan-jangan nanti Akan bertobat kepada aku Coba Allah sampai perintahkan begitu Jadi ditunggu sama Allah Untuk kita bertobat Karena menurut Al-Imar 133 Siapa yang bertobat? Langsung surga Makanya jangan tidak istighfar Karena kita banyak dosa Apalagi kita umat islam ini Aduh Enak banget Kenapa? Sholatnya 5 waktu Subuh Kita bertobat Istighfar Rasulullah SAW Pasti masuk surga Saya jadikan belum tentu masuk surga Rasulullah bersabda Minimal 100 kali istighfar Untuk apa itu? Karena kita tidak tahu dosa kita yang mana Subuh kita sholat Kalau perbanyak istighfar Minimal 100 kali sehari Maka itulah perbuatan dari isat sampai subuh Kita tidak tahu ada dosa apa Atau kita sadar ada dosa Istighfar soal subuh Subuh sampai mahrib Kita tidak tahu Atau kita sadar pernah berdosa Dosa apapun kita tahu Dan ada yang sadar Perbanyak istighfar Karena kita tidak tahu Dohur dihapus Dohur sampai asar Ada peristiwa apa itu? Dosa-dosa kita dihapus di asar Azar istighfar Dan benar-benar bertobat Tapi bagaimana kok pelecehan itu? Tobat Enggak Allah tidak pernah melihat itu Allah tinggal hanya melihat Siapa yang beristighfar Bersegera kepadaku Minta amat tak Ampuni Surga Jaminanya Untuk itu saudaraku Jangan tidak istighfar Nah itulah orang bertakwa Al-Ibron 133 Lalu disambung di Al-Ibron 134 Ini juga menarik ayat ini Kenapa? Karena di ayat ini Ada tiga hal Ciri orang bertakwa Masya Allah Luar biasa Apa itu orang-orang bertakwa Ciri Al-Ibron 134? Yang pertama Loman Berikan Suka memberi Saat kondisi Lapan Suka memberi Saat kondisi Sulit Maka ada statement Yang menarik Orang yang tidak punya Tapi Loman Itu lebih hebat Daripada punya ilmu Punya macam-macam Guru kami mengajarkan begitu Yang lumutin itu mengajarkan Guru kami Tidak punya ilmu Tidak ini Tidak punya harta Tapi Loman Suka memberi Ilmunya Hatinya Hartanya Wih itu lebih hebat Dibanding punya ilmu Punya apapun Tapi kikir Yang sedikit Tapi memberi Yang banyak kikir Aduhullah Menjalin Ciri orang bertakwa Pertama adalah Loman Loman ilmu Hak Loman harta Loman hati Mudah-mudahan Nanti Nomor dua Ciri orang bertakwa adalah Tahan marah Hei para suami Hei para anak Jangan cepat marah Kepada ibumu Taat Allah Rasulullah Dan ibumu 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 Bapakmu Sebagai anak Khusus laki-laki Sama menikah pun Masih seperti itu Allah Rasulullah Ibumu Ibumu Bapakmu Tapi khusus perempuan Beda Perempuan itu Allah Rasulullah Ibumu Ibumu Bapakmu Sebelum menikah Tapi Bukutu menikah Berubah Tata Allah Rasulullah Suamimu Ibumu Ibumu Bapak Jadi bedanya disana Nah disinilah Hati-hati Kalau ada persiwa Apapun Tahan marah Jangan Sungguh Pendek Sok Ngamuan Marah-marah Ini Kurang ini Marah Makan kurang enak Marah Ini Marah Ngapain Yuk Sebagai Menaruh Dengan istrinya Dengan sahabatnya Selalu Rebutan Salah Bukan Rebutan Bener Apa Maksudnya Rebutan Salah Selalu Tahan Marah Dulu Dan Minta Maaf Nah Jadi yang ketiga Memaafkan Kalau bicara Tentang hadis Dan Al-Quran Antara Memaafkan Dan Minta Maaf Itu yang Muncul Banyak Itu Memaafkan Bukan Minta Maaf Bagaimana Orang itu Telah melukai Kita Ini Yaudah Kita Maafkan Aja Gak harus Menunggu Orang itu Minta Maaf Itu Orang Hebat Sebagai Orang Bertang Wah Dengan Dua ayat Ini Kita Belajar Satu Sudahlah Perbanyak Istighfar Perbanyak Minta Amin Dosa Apapun Kalau Besar Segera Kenapa Hati-hati Sebelum Mati Jangan Sampai Meninggal Baru Sadar Ditolak Sudah Terima Bergerak Kenapa Bergerak Karena Pasti Diabuni Pasti Surga Jaminai Yang Ayat 134 Loman Harta Loman Ilmu Loman Hati Tahan Marah Memaafkan Itulah Ciri Orang-orang Yang bertakut Mudah-mudahan Kita Takut Mudah-mudahan Kita Dibentuk Menjadi Orang-orang Yang Cepat Istighfar Cepat Bersolawat Lalu Loman Suka Memberi Dan Tahan Marah Suka Memaafkan Kalau Kita Bisa Seperti Oh Apa Kalau Tidak Surga Jaminanya Mudah-mudahan Semua yang Mendengarkan Video ini Semua yang Diterima Seluar Amal Ibadahnya Dan Mudah-mudahan Meninggal Dengan Kusul Khotima Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh On anti Dmiti Dengan Dmiti Dmiti Suka Terima kasih telah menonton